Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya pasti baik-baik saja bukan? Sekalipun sudah 2 minggu kita tidak bertemu Nah, masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Yaitu hidup sesuai dengan kendak halat? Nah, pada hari ini kita belajar lebih spesifik yaitu pelajaran 12 Mari kita buka dari surat Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 21 Surat Filemon hanya terdiri satu pasal Dan yang kedua adalah kita buka 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dan ke-19 Dan setiap kita hendaknya membaca lebih dahulu Mari kita merenungkan firman Tuhan dan ikuti panduan yang ada Pada suatu hari ada 2 ekor kambing Yang satu berwarna putih dan satunya berwarna coklat Yang hendak menyeberangi jembatan dari 2 sisi yang berbeda secara bersamaan Kambing coklat berteriak pada kambing putih Tunggu biar aku dulu yang menyeberang Kambing putih menjawab Tidak, aku dulu yang menyeberang Aku sedang terburu-buru Teriak kambing putih tidak kalah keras Singkat cerita mereka pun berkelahi Sehingga keduanya terpleset jatuh ke sungai Akhirnya dalam keadaan basah kuyuk dan hati geram Mereka naik ke darat dan kembali ke tempat masing-masing Dalam perjalanan pulang mereka terus menggerutu Ini semua akibat dari sikap keras kepala dan tidak mau mengalah Teman-teman, orang yang mau mengalah didasari dari sifat yang suka berdamai Orang yang tidak memiliki sifat berdamai Selalu hidup dalam pertengkaran dan permusuhan Karena hanya memenang sendiri Dan pada akhirnya merugikan dirinya sendiri Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang serupa? Mari kita belajar mau mengalah dan memiliki sifat suka berdamai Nah bagaimana pembacaannya? Apakah sudah selesai? Mari kita akan bahas secara bersama-sama Surat Filemon bercerita tentang seorang budak yang bernama Onesimus Yang kedapatan mencuri barang majikannya yang bernama Filemon Lalu kemudian ia kabur ke kota Roma Dan akhirnya dia dipenjara di kota itu Di kota itulah Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus Yang kemudian membimbingnya mengenal Tuhan Yesus Setelah sekian lama Onesimus dibimbing oleh Rasul Paulus Onesimus mengalami perubahan hidup Dan juga ia ingin kembali bekerja pada Tuhannya yang dulu Tetapi tentu saja ia takut karena ia telah berbuat kesalahan pada sebelumnya Paulus yang mengetahui hal itu Ia ingin menolong Onesimus Rasul Paulus kemudian mengirim surat kepada Filemon Yang ternyata adalah teman sekerja Paulus dalam melayani orang-orang Kristen Sungguh suatu kebetulan yang luar biasa ya Dalam surat ini Paulus berkata kepada Filemon Untuk mau mengampuni dan menerima kembali Onesimus Tetapi bukan sebagai budak tetapi sebagai saudara Meskipun Onesimus yang adalah seorang budak yang telah melakukan kesalahan Tetapi Paulus menyebutnya sebagai anakku dan sebagai saudara yang kekasih Bahkan tidak tanggung-tanggung Paulus mengatakan kepada Filemon Ia akan mengganti rugi semua yang telah diperbuat oleh Onesimus Kita dapat belajar dari hidup Paulus Bagaimana cara membangun hubungan yang baik Ia menjadi pendamai antara Filemon dengan Onesimus Padahal kita tahu bagaimana hidup Paulus di masa lalu Dia adalah seorang yang tidak suka kepada orang Kristen Tetapi ketika dia berubah Dia menjadi seseorang yang suka melayani Dan dia menjadi pembawa damai Dan juga dia menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain Onesimus memang melakukan kesalahan fatal Ia berani mencuri benda milik majikannya Dan hukum pada waktu itu Menyatakan bahwa seorang majikan berhak menghukum budaknya Sesuai kehendaknya sendiri Tuhan menolong Onesimus melalui Rasul Paulus Yang bersedia membimbing dan membela Onesimus di hadapan tuannya Filemon Paulus bisa saja mengirim Onesimus kepada Filemon Supaya Onesimus memperoleh hukuman Sesuai perintah kerajaan Romawi pada waktu itu Tetapi Paulus memilih menjadi seorang pendamai Karena kita bisa belajar dari kehidupan Paulus Paulus juga diperdamaikan oleh Allah Paulus mengalami sendiri bagaimana ia diperdamaikan dengan Allah Sehingga hidupnya berubah dan ia melakukan banyak kebaikan Salah satunya memperdamaikan Filemon dan juga Onesimus Nah dari hal ini kita belajar Bahwa untuk memperoleh perdamaian Kita membutuhkan yang namanya pengantara Atau namanya mediator Kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kita juga bisa menjadi pendamai bagi orang-orang di sekitar kita Nah kita saat ini berada di rumah Berapa banyak kita mengalami pertengkaran Baik mungkin dengan papa mama maupun dengan kakak adik Mau gak mulai sekarang kita belajar menjadi pendamai Mari kita menjadi pembawa damai bagi orang-orang sekitar kita pada saat ini Seperti dalam ayat hafalan yang akan kita baca bersama-sama Dalam Matius pasal 5 ayat 9 yang berbunyi Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Kita yang sudah belajar bahwa kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus Maukah kita menjadi pembawa damai Jangan sampai kita menjadi seperti dua kambing di awal perenungan kita hari ini Dadah semuanya Tuhan Yesus memberkati Dan kiranya setiap kita dapat mengerjakan tugas seperti dalam bagian ini Tugas refleksi yang dapat kalian kerjakan